Ya, di samping itu pemirsa fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi menyampaikan pandangan terkait ranperda APBD tahun 2025 yang disampaikan oleh B.J. Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Kamis 24 Oktober 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terkait ranperda APBD tahun 2025 yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Jambi. Salah satu fraksi di DPRD Kota Jambi, yakni fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, melalui jurubicara Jaya Ashar mengatakan bahwa ada beberapa masukan yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi terhadap APBD tahun 2025. Salah satunya ialah persoalan pendapatan asli daerah yang belum maksimal dihasilkan oleh pemerintah Kota Jambi saat ini. Kemudian persoalan serapan anggaran dalam belanja belum terlalu maksimal. Kota Jambi mengalami perburuan 15,40 persen atau sesat 287.911.220.000 dari tahun semuanya. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi ingin mengelolahkan bahwa selanjutnya. Kota Jambi 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 masih banyak belum ada keingkatan pertempatan. Dan bahwa dari tahun 2025 dengan presentasi 2,50 persen tidak dalam logika. Disebabkan sumbernya ada proteksi semuanya, seperti Kami Rekasuar, Akhil, Opel, Kosposal, dan Jumat Norek, dari awal tahun 2024. Menurut PKP dengan menurut p regarder. Ini harus mengelahkan bahwa selanjutnya. Dan harinya berbeda, agaruhkan deserved seperti kалась item tersebut. Di situ kalian tahu ini adalah untuk menurutkan bahwa selanjutnya. Jadi dosa ngerusi pemissu merenggap di hadir, berusaha memperoleh kerja dan tarik mobil dalam perasaan agar tidak optimal dan berguna yang tidak berbisik. Praksikan oleh negara seluruh hari bekerja di pertanyaan, bahwa mereka bekerja di dalam akal berjualan dan bekerja di latir, mohon kejelasan. Selain itu, pelajaran yang terlalu mimpi dan harus diabrasi dan digunakan untuk berbualan agar nyaman. Fokus maksimal dan demokrasi kesetujuan Eberi Pertajami meminta kepada berita Pertajami untuk fokus menikmati pertamatan masyarakat Pertajami yang berbeda di Sisi, Esri, dan Sati di tahun 2020. Fokus peningkatan para wisataan seorang Pertajami dengan maksimal keaturan Pertajami dan melibatkan segi dan budaya masyarakat seorang. Fokus peningkatan para wisataan Pertajami dengan tarik Pertajami dengan tarik Pertajami yang bisa meningkat. Fokus peningkatan para wisataan Pertajami untuk memaksimalkan keaturan masyarakat yang berfungsi yang benar. Meminta kepada Pertajami supaya memberikan ruang dan luas kepada Eberi Pertajami untuk berbualan. Sisi, Esri, dan Sati, untuk dikatakan pula dalam penyelenggaraan operasional karena negara berhimpas untuk menarangkan kepada Pertajami, Rasi Pertajami dan demokrasi kesetujuan Pertajami menjadi bahan perlindungan yang sangat khusus. Sampai jumpa di video selanjutnya.